Pendekar SAKTI, Jilik 10 Sambil melakukan perjalanan menuju ke Gunung Liangsan untuk mencari peninggalan buku-buku dari Guitin, Lu Kuan Chu mulai menerima pelajaran ilmu silat dari gurunya, yakni Ang Bin Sien Kai Lusin. Ang Bin Sien Kai melihat bakat yang amat baik dalam diri muridnya, maka dia tidak berlaku kepalang tanggung dalam melatih ilmu silat. Dia melatih besi dan gerakan kaki dengan amat cermat, sehingga dalam beberapa bulan, dia masih belum memberi pelajaran ilmu pukulan, melainkan ilmu pelajaran pasang kuda-kuda kaki dan mengatur tenaga dalam kedudukan badan. Selain itu, dia memberi pelajaran kera bersulian dan mengatur nafas. Biarpun pelajaran ini menjemukan dan tidak menarik hati, akan tetapi Kuan Chu mempelajari dan melatih diri dengan amat lukun. Tubuhnya telah kehilangan tenaga luakang yang dahulu dilatihnya menurut petunjuk kitab Im Yang Butek Chin Keng yang palsu, maka boleh dibilang bahwa dia mulai melatih diri dari tingkat bawah lagi. Akan tetapi, dalam hal latihan ginkang dan ilmu berlari cepat, Kuan Chu sungguh-sungguh mendapat kemajuan pesat sekali. Hal ini adalah karena perjalanan itu sendiri merupakan latihan yang terus-menerus baginya. Tanpa memberitahu kepada muridnya, makin lama Ang Bin Sien Kai semakin cepat menggerakkan kedua kakinya sehingga secara otomatis, ilmu lari cepat Kuan Chu maju pesat sekali. Kadang-kadang, pada waktu melompati jurang-jurang kecil, kakek ini tidak membantu Kuan Chu ketika melompati jurang-jurang. Karena itu, makin lama semakin hebat dan semakin lebarlah jurang yang dapat dilompatinya. Pada suatu hari mereka mengasuh di dalam sebuah hutan. Ang Bin Sien Kai langsung tidur mendengkur sambil bersandar pada sebatang pohon besar. Kuan Chu berjalan di dalam hutan mencari bahan makan siang. Ia tahu bahwa suhunya doyan sekali makan daging kelinci panggang, maka dia mencari-cari binatang itu untuk ditangkapnya. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya dia melihat seekor kelinci gemuk yang sedang menggerak-gerakan dua telinganya dengan lagak lucu sekali. Kelinci itu pun mendengar kedatangannya, dan cepat sekali binatang ini melompat ke dalam semak-semak. Kuan Chu mengejarnya sambil mengambil beberapa potong batu kecil. Digoyang-goyangnya rumpun di mana kelinci itu bersembunyi. Binatang ini menjadi ketakutan dan melompat keluar lalu berlari cepat. Akan tetapi Kuan Chu lebih cepat gerakannya dan tangannya menyambar. Sebuah batu kecil meluncur ke arah binatang itu. Kuan Chu merasa yakin bahwa sambitannya pasti akan mengenai sasaran, karena dia sudah mempelajari pek pocoan yang ilmu timpuk tepat dalam jarak seratus kaki. Akan tetapi, ketika batu itu sudah menyambar dekat dengan tubuh kelinci, tiba-tiba dari lain jurusan menyambar sebutir batu bundar yang meluncur cepat sekali dan mementur batu yang disambitkan Kuan Chu. Kuan Chu terkejut dan juga heran sekali. Ia menoleh ke sana kemari namun tidak melihat orang. Kelinci itu sudah berlari pergi dan sebentar saja lenyap. Binatang yang begitu lucu mengapa harus dibunuh terdengar suara nyaring menegur. Mendadak melompatlah bayangan seorang anak kecil keluar dari balik sebatang pohon besar. Ketika Kuan Chu memandang, ternyata bahwa anak itu adalah The Kun Beng, murid kedua dari Pak Losian Siang Kuan Hai. Kun Beng keluar sambil tersenyum-senyum ramah dan wajahnya yang tampan-tampak menarik sekali. Kuan Chu tidak menjadi marah kehilangan kelinci-nya. Maksudku bukan untuk membunuh, akan tetapi makan dagingnya, bantahnya sambil tersenyum juga. Kun Beng membelalakan kedua matanya. Apa bedanya? Bukankah makan dagingnya berarti membunuh juga? Dengan wajah sungguh-sungguh, Kuan Chu menggelengkan kepalanya. Bedanya sangat jauh. Membunuh karena marah dan mati gelap, itu bodoh namanya. Membunuh untuk memuaskan hati dan memperlihatkan keunggulan, itu kejam namanya. Tapi membunuh untuk mengisi perut karena lapar, itu lain lagi, bukan membunuh lagi namanya. Kun Beng tertegun. Ahaha, lidahmu lemas sekali, kawan. Ucapanmu itu benar-benar aku tidak mengerti maksudnya. Kira kau bicara seperti suhu saja, membingungkan. Bukan bicara anak-anak dan aku tak suka. Lebih baik kita men gundu, lebih mengembirakan. Men gundu kini kuancu yang terheran-heran. Anak aneh, datang-datang dan bertemu di tengah hutan mengajak men gundu. Pula, dia tidak bisa men gundu. Kun Beng mengeluarkan kelereng yang dipegangnya. Semua ada tujuh butir, terbuat daripada batu-batu hitam yang keras. Sebetulnya harus delapan butir, akan tetapi yang sebutir tadi ku pakai menolong nyawa kelinci, kata Kun Beng sambil tertawa. Akan tetapi tidak mengapa, pakai tujuh butir pun sudah cukup. Bagaimana Kira memainkannya tanya kuancu yang ikut pula berjongkok seperti Kun Beng. Kau lihatlah baik-baik. Yang enam butir ku lemparkan di atas tanah dan berpencaran, kemudian dengan sebutir ini aku akan membidik sehingga berganti-ganti dapat mengenai enam butir kelereng itu. Sambil berkata demikian, Kun Beng lalu membedikan sebutir kelereng dari jarak lima kaki. Kelereng itu meluncur dari tangannya dan menggelinding, dengan jitu sekali mengenai kelereng pertama, terus mental kepada kelereng kedua, ketiga dan seterusnya sampai enam butir kelereng itu-itu terkena benturan semua. Bagus kata kuancu memuji, kau pandai sekali. Nah, yang berhasil membenturkan kelereng jagonya sampai mengenai enam yang lain, boleh main terus. Kalau tidak kena, baru kau boleh dapat giliran. Demikianlah, dua orang anak-anak ini sambil berjongkok bermain bundu di tengah hutan. Akan tetapi karena tidak terlatih, tentu saja kuancu selalu kalah. Kau benar-benar pandai. Siapa sih namamu? Namaku The Kun Beng. Aku sudah tahu namamu, lu kuancu, bukan? Kuancu mengangguk. Suhumu itu amat lihai dan terkenal. Suhuku seringkali memuji namanya. Dan suhengmu yang galak itu, siapa namanya? Suheng bernama Goweswe Ikiat, meskipun galak akan tetapi hatinya baik dan dia lihai mainkan sepasang kipas. Kau pun tentu lihai main kipas. Kun Beng menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka memainkan tombak dan pedang, terutama sekali tombak. Kau sendiri belajar apakah dari suhumu? Kuancu menggelengkan kepalanya yang gundul. Tidak belajar apa-apa, hanya belajar gerakan kaki saja. Eh, Kun Beng, kau kenapa bisa berada di tempat ini? Mana suhumu dan suhengmu? Mereka masih di belakang. Aku mendahului mereka masuk ke dalam hutan. Aku paling senang berada di dalam hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan daun-daun. Nah, itu dia suhengku datang. Benar saja, S.W. Ikiat muncul dan datang-datang ia menegur sutenya. Sute, kau terlalu sekali. Suhu menyuruh aku mencarimu di mana-mana hingga ku cari sampai berputaran di dalam hutan ini. Eh, bukankah ini lu Kuancu, bocah yang mengacaukan urusan kitab Im Yang Butek Chin Keng itu tanyanya sambil memandang tajam kepada Kuancu. Suheng, Kuancu kalah main kelereng dengan ku kata Kun Beng. Main kelereng? Ahaha, kau seperti anak kecil saja. Mengapa tidak mengalahkan dalam dia main silat? Kuancu belum belajar silat, Suheng. Bagaimana bisa minta dia untuk pibu, mengadu kepandayan silat? Dia bohong. Mana bisa murid Ang Bin Sien Kai tidak mengerti ilmu silat? Hektometer, orang yang suka menyembunyikan kepandayannya, dia tentu memiliki hati curang dan licik. Eh, haha, lu Kuancu, beranikah kau mengadu kepandayan dengan aku Goweswe Ikyat menantang dengan sikap sombong? Berani sih tentu saja berani. Takut atau tidak berani hanya bersarang dalam hati orang yang bersalah, sedangkan aku tidak bersalah sesuatu terhadapmu. Akan tetapi, tentang mengadu kepandayan denganmu, apanya yang harus diadu? Aku tak punya kepandayan apa-apa, jawab Kuancu sejujurnya. Memang, semenjak suhunya mengeluarkan semua tenaga yang dipelajarinya dari kita palsu, sekarang dia tidak mempunyai kepandayan silat sama sekali, kecuali Ginkang dan Luwakang yang masih dimiliki tanpa disadarinya. Mulutmu lemah sekali bagaikan perempuan. Kau hanya memergunakan lidahmu untuk mencari alasan, padahal sesungguhnya kau takut padaku. Hayo bilang saja kau takut S.W. Ikyat membentak sambil mengejek. Aku tidak takut, jawab Kuancu menggelengkan kepala. Bagus, kalau begitu marilah kita mengukur kepandayan dan sebelum Kuancu sempat menjawab, S.W. Ikyat sudah menyerang dengan pukulan tangan kiri ke arah dada. Walaupun belum menerima latihan ilmu pukulan dari suhunya, namun Kuancu sudah mempelajari care pergerakan kaki serta kedudukan tubuh, maka dia memiliki kegesitan dan gerakan otomatis dari seorang ahli silat tinggi. Menghadapi pukulan ini, dia miringkan tubuh dan menarik kaki yang berada di depan sehingga pukulan itu mengenai angin. S.W. Ikyat menjadi penasaran dan menyerang bertubi-tubi. S.W. Ikyat adalah murid pertama yang berbakat dari paklosian siang keanhai. Tentu saja ilmu silatnya sudah baik dan tinggi. Seorang pria dewasa saja, dalam satu-dua gebrakan tentu akan roboh olehnya. Usianya sebaya dengan Kuancu dan dalam hal ilmu silat, dia masih menang jauh. Karena itu, setelah dapat mengelak beberapa jurus, akhirnya kepala Kuancu yang gundul itu terkena pukulan tangan kiri S.W. Ikyat. Buk! Tubuh Kuancu berputaran saking kerasnya pukulan S.W. Ikyat. Untuk sejenak kepalanya terasa pening dan seolah-olah kepalanya terasa bengkak membesar. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena di dalam darah Kuancu telah mengalir darah ular dan sari buah Coako, ditambah pula latihan lewekang yang tanpa disadarinya sudah mencapai tingkat tinggi juga. Suheng, jangan pukul dia. Dia betul-betul tidak mempunyai kepandaian silat Kuancu mendengar suara kunbeng mencegah Suhengnya. Akan tetapi sambil bertolak pinggang S.W. Ikyat berkata kepada Kuancu, Hayo lekas kau mengaku kalah padaku. Kita tidak berkelahi, bagaimana aku dapat mengaku kalah Kuancu berkata sambil menanggap. Menggelengkan kepalanya. Eh, haha, gilakah kau? Bukankah baru saja kau ku serang dan kepalamu terpukul? Memang kau menyerangku, akan tetapi tidak berkelahi. Suheng, dia benar. Dia sama sekali tidak membalas seranganmu, bagaimana disebut berkelahi? Kalau begitu, sekarang aku akan memaksa dia supaya berkelahi dengan aku seru S.W. Ikyat yang segera menyerang pula. Akan tetapi, tiba-tiba kunbeng melompat menangkis serangan Suhengnya itu. Eh, haha, kunbeng. Apakah sudah gila? Tidak segila engkau, Suheng. Seorang gagah tidak akan menyerang orang yang tidak mau membalas jawab kunbeng. S.W. Ikyat ragu-ragu. Ia harus akui bahwa tingkat kepandayan Sutenya tidak kalah olehnya, kalau tidak mau dibilang lebih tinggi dan lebih maju. Pula, dia sayang kepada Sutenya ini dan tentu saja tidak mau cocok dengan Sutenya hanya karena Kuancu, bocah gundul itu. Kau pergilah bentaknya kepada Kuancu yang memandang semua itu dengan metu yang bersinar-sinar. Mendengar bentakan ini, sebetulnya kalau menurut wataknya yang keras dan tidak mau tunduk, Kuancu tidak mau mengambil perhatian. Akan tetapi kunbeng berkata halus. Kuancu, lebih baik kau tinggalkan kami saja. Untuk apa mencari keributan? Kuancu mengangguk dan berjalanlah dia untuk kembali kepada Suhengnya. Di tengah jalan, dia berhasil menimpu mati seekor kelinci dan dengan gerang di bawahnya kelinci itu kepada Suhengnya. Ia mendapatkan gurunya telah bangun dari tidurnya dan kini gurunya itu duduk bersandar pada pohon dan memandangnya. Suhu, Teocu mendapatkan seekor kelinci kata anak itu gerang. Akan tetapi gurunya tidak ikut bergembira, bahkan menegurnya. Kuancu, kau membuat malu kepada aku. Kau hanya berani menyerang seekor kelinci, akan tetapi tidak berani membalas serangan seorang lawan yang menghinamu. Kenapa kau biarkan kepalamu yang gundul itu dijadikan permainan pukulan murid Pak Losian Siang Kuan Hai? Bukankah itu amat memalukan dan merendahkan nama guru? Kuancu tertegun. Gurunya tadi masih tidur pulas di bawah pohon, bagaimana Suhunya ini tahu akan peristiwa yang terjadi antara dia dan S.W.I. Kiat. Suhu, Teocu tidak berniat untuk berkelahi. Untuk apakah berkelahi dengan orang? Tidak ada alasan bagi Teocu untuk membalas serangannya. Dan pula, bagaimana Teocu dapat membalas? Dia lihai sekali. Merah muka Ang Bin Sien Kai yang memang sudah merah itu, murid goblok. Kalau tiada hujan, tiada angin kau mengamuk dan memukul orang, itu memang tidak baik dan tidak beralasan. Akan tetapi kau dihina dan dipukul. Itu sudah merupakan alasan kuat sekali bagimu untuk balas memukulnya. Akan tetapi, Suhu. Tidak ada tapi. Lekas kau kembali dan membalas pukulannya. Dia lihai, Suhu. Eh, haha, kau takut. Metu bocah gundul itu bersinar penasaran, takut. Siapa takut, Suhu? Biar kepada iblis sekalipun Teocu tidak takut. Kalau begitu, kau lekas kembali kepadanya. Tanya apakah dia masih mau memukulmu, kalau dia menyerang, balas. Teocu belum pernah Suhu ajari ilmu pukulan. Untuk apa kedua tangan dan kakimu? Belajar atau tidak, memukul dan menendang tak bisa lain harus menggunakan kaki tangan. Dan kaki tanganmu masih ada, bukan? Kuancu mengaku kalah dan segera dia kembali mencari S.W.I. Kiat. Di dalam hutan, dia melihat S.W.I. Kiat dan Kun Beng sedang duduk di bawah pohon bersama gurunya, yakni Pak Losian Siang Kuan Hai. Kedar juga hati Kuancu melihat orang tua yang bertubuh pendek kecil itu, akan tetapi memang dia seorang anak yang tidak mengenal arti takut. Pendiriannya sungguh teguh, seteguh batu karang di pinggir laut, bahwa apabila tidak bersalah dia tidak boleh takut kepada siapapun juga. Eh, haha, S.W.I. Kiat. Apakah kau masih juga mau memukulku seperti tadi? Tanyanya sambil menghampiri S.W.I. Kiat yang memandangnya dengan metel, terheran. Juga Kun Beng merasa heran sekali sehingga tidak dapat lagi mengeluarkan kata-kata. Adapun Siang Kuan Hai memandang dengan mata penuh perhatian, lalu berkata, Ahaha, bukankah bocah gundul itu murid Guitin? T.W.C. sekarang murid Ang Bin Sinkai, Locian Pual, Kuancu menjawab dengan suara tenang. Siang Kuan Hai tertawa bergelak. Bersemangat juga anak ini. Eh, haha, S.W.I. Kiat, dia datang meneguh menghendak apakah? Tadinya T.W.C. telah menghajar dia, agaknya dia masih kurang dan minta tambah lagi, kata S.W.I. Kiat sambil bangun berdiri, Kuan C.W.C., apakah kau datang karena hendak minta digebuk kepalamu yang gundul itu lagi? Jangan kurang ajar, lekaslah pergi dari sini. Aku datang hendak menyatakan bahwa kalau kau menyerangku, sekarang aku akan membalasmu. S.W.I. Kiat tertawa geli, bahkan Kun Beng juga tertawa. Akan tetapi murid kedua dari Siang Kuan Hai ini lalu berkata, Kuancu, jangan berlaku bodoh. Kau bukan tandingan Suheng, untuk apa mencari penyakit? Aku tidak ingin menyerangnya. Akan tetapi kalau dia berani memukulku, pasti kali ini aku akan membalasnya, kata Kuancu masih tetap tenang. Kalau begitu aku akan memukulmu, kata S.W.I. Kiat sambil bersiap-siap menyerang Kuancu. Sikap bocah gundul ini tidak seperti tadi, sekarang dia pun bersiap-siap dan memasang kuda-kuda. Melihat sikap Kuancu ini, Pak Loh Sian tertawa bergelak. Eh, haha, bocah gundul, apakah kau benar-benar murid Ang Bin Sinkai? Apabila benar kau murid Ang Bin Sinkai, kau biasa mempelajari ilmu senjata apa saja kah? Kini Kuancu mengerti bahwa tinggi rendahnya nama suhunya tergantung dari sikap dan sepak terjangnya, maka kini dia hendak menebus kesalahannya yang tadi membuat malu nama gurunya. Ia melihat sebatang ranting pohon di depan kakinya, maka ranting itu dipungutnya dan dia menjawab, apapun juga yang berada di tangan Suhau, menjadi senjatanya yang ampuh. Kalau Lociapwe bertanya tentang senjata, pada waktu ini Teocu memegang ranting dan inilah pula senjataku. Bagus. Eh, kunbeng kau lawan bocah gundul ini. Kau pun boleh menggunakan ranting pohon. Kunbeng tertegun, akan tetapi dia pikir bagi Kuancu lebih baik melawan dia daripada menghadapi suhengnya. Kuancu, sekarang kita mengukur kepandayan, jika kau roboh berarti kau kalah. Sesukamulah kata Kuancu karena baginya, bertanding dengan siapapun sama juga, asal dia sudah dapat menebus nama baik suhunya dengan melawan. Siapa saja yang memukul dan menyerangku, tentu ku balas. Kunbeng menggerakkan rantingnya seperti kalau dia bermain tombak. Memang sejak kecil kunbeng lebih suka mempelajari ilmu tombak, dan berbeda dengan suhengnya, dia mewarisi ilmu tombak dari Pak Losian Siang Kuan Hai. Awas senjata serunya. Kuancu bingung sekali melihat betapa setelah ranting itu digerakkan oleh tangan kunbeng, ujung ranting seolah-olah berubah menjadi banyak sekali yang semuanya serentak menyerang tubuhnya dengan hebat. Dia kemudian menggerakkan rantingnya menangkis sejadi-jadinya, namun karena tenaga luakannya memang sudah boleh juga, dia pun berhasil menyampok ranting di tangan kunbeng. Akan tetapi, ilmu tombak yang dipelajari oleh kunbeng termasuk ilmu silat tinggi yang jarang bandingannya. Sebab itu, begitu terkena tangkisan, ranting itu meluncur turun dan tanpa dapat dicegah lagi, kaki kuancu kena dikait dan terjung kalah bocah gundul itu. Hahaha. Pukul kepalanya yang gundul, sete, biar dia tahu rasa kata SWI kia tertawa gembira. Sebaliknya, siang kuan hai lantas melongong. Bagaimana Ang Bin Sien Kai dapat mengambil seorang murid yang begini tolo? Dia akui bahwa memang si gundul ini bertulang baik, akan tetapi agaknya otaknya tidak genap. Watak kuancu memang bandel dan juga tubuhnya sudah kuat sekali. Begitu terjung kalah segera bangun lagi dan siap sedia bertempur lagi. Eh, haha, kuancu. Kau sudah kalah, mengakulah, kata kun beng. Murid kedua siang kuan hai ini memang memiliki perasaan yang halus dan dia tidak tega untuk melawan kuancu lagi yang terang-terangan tidak mempunyai kepandayan silat. Menyerah kalah tak mungkin. Tapi kalau kau menyerang lagi, aku tetap akan melawan kuancu membandel. Kun beng tidak mau menyerang lagi, bahkan melempar rantingnya ke atas tanah. Suhu, dia tidak bisa ilmu silat, bagaimana tecu dapat melawannya? Tiba-tiba SW Ikyat melompat maju. Anak ini memang bandel sekali dan dia tidak akan tahu kelihayaan ilmu suhu kalau belum diberi hajaran. Eh, haha, kuancu, apakah kau berani menghadapiku? Mengapa tidak berani jawab kuancu tenang? Kau boleh menggunakan rantingmu, biarlah aku menyerangmu dengan tangan kosong, kata SW Ikyat. Aku bukan pengecut yang menghadapi orang bertangan kosong dengan senjata, kuancu juga membuang rantingnya. Diam-diam siang kuan hai memuji. Hem, anak gundul ini benar-benar mempunyai sifat gagah, sayang sekali otaknya agak miring. Mana bisa dia belajar silat? Sungguh kali ini Ang Bin Sien Kai menggelikan sekali. SW Ikyat sudah maju menyerang. Kuancu segera mengelak dan menangkis. Dalam hal mempertahankan diri, dia boleh juga dan beberapa jurus lewat tanpa ada pukulan atau tendangan SW Ikyat yang mengenai tubuh kuancu. Namun kuancu hanya membalas dengan pukulan-pukulan ngawur saja, asal pukul dan asal menendang. Ketika dia menendang, SW Ikyat menangkap tumitnya dan sekali mendorong ke depan, tubuh kuancu terlempar ke belakang lantas dengan suara keras tubuhnya menyusur tanah. Namun dia bangkit kembali dan sebelum dia dapat memperbaiki kedudukannya kembali SW Ikyat menyerbu dengan pukulannya yang membuat kuancu untuk kedua kalinya jatuh tersungkur. Kau masih belum mengaku kalah bentak SW Ikyat. Kekerasan hati kuancu memang luar biasa sekali. Ia mengjeleng kepala dan mencoba untuk merayap bangun lagi, akan tetapi sebuah tendangan membuatnya terguling-guling. Sampai lima kali dia mencoba bangun dan terpaksa harus mencium tanah lagi, bahkan pukulan yang kelima kalinya membuat bibirnya pecah dan berdarah. Namun pukulan itu seperti tidak terasa olehnya karena sedikitpun dia tidak mengeluh dan begitu roboh, dia merayap bangun kembali. Cukup, suheng kata kunbeng. Diam kau, sute. Di dalam pibu, yang kalah harus mengaku kalah jawab SW Ikyat yang mengejar kuancu lagi. Sementara itu, Pak Losian siang keanhai hanya tertawa-tawa saja. Kakek ini merasa bangga sekali dan diam-diam dia pun mengakui kekuatan kuancu. Jangankan seorang anak-anak, biarpun orang dewasa menghadapi pukulan bertubi-tubi dari SW Ikyat yang sudah memiliki tenaga luekang lumayan itu, pasti akan terluka hebat. Bagaimana bocah gundul ini tubuhnya seakan-akan terbuat daripada baja dan tidak pernah merasa sakit? Bila saja dia melihat bocah gundul itu terluka, tentu segera dia akan mencegah SW Ikyat melanjutkan serangannya. Akan tetapi karena ia tahu betul bahwa kuancu tidak terluka di dalam tubuhnya, maka dia hanya menonton saja. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, disusul oleh kata-kata, bagus sekali. Memang orang yang kalah dalam pibu harus mengakui kebodohannya. Hayo kuancu, kau harus mengakui kekalahan dan kelemahanmu. Munculah Ang Bin Sienkai sambil tertawa-tawa. Melihat kakek ini, SW Ikyat melompat ke belakang dan tidak melanjutkan serangannya lagi. Adapun kuancu setelah mendengar kata-kata suhunya ini, merahlah mukanya. Ingin dia menangis keras, akan tetapi semangat serta kekerasan hatinya melarang air matanya mengucur keluar. Ia amat taat kepada suhunya, maka sambil menghadapi SW Ikyat yang berdiri dengan dada terangkat, dia berkata, SW Ikyat, aku mengaku kalah. Ang Bin Sienkai tertawa bergelak dan berkata keras-keras. Kuancu, dengan pengakuan ini, kau berarti menang. Orang yang menangkan orang lain, belum boleh disebut gagah. Hanya orang yang sudah bisa mengalahkan kesombongan dan nafsunya sendirilah yang patut disebut gagah. Orang menangkan orang lain tak akan kekal, akan datang masanya dia dikalahkan oleh orang lain. Tetapi kau telah dapat mengakui kelemahan, kebodohan dan kekalahanmu, inilah yang penting sekali. Kelakau akan berlaku berhati-hati dan tidak akan terkalahkan untuk kedua kalinya. Hahaha, bagus, bagus yang keanhai bertepuk tangan memuji dengan kagum. Tak kusangka bahwa jebel tua ini benar-benar pandai menjadi guru. Eh haha, SW Ikyat dan Kun Beng, kau perhatikan baik-baik ajaran tadi. Memang bagus dan tepat sekali. Sambil tersenyum Ang Bin Sienkai menghampiri Pak Losian Siang Keanhai dan bertanya, Eh haha, jago tua utara. Kenapa kau bisa tersesat sampai di sini? Kau kira aku akan membiarkan Hek Ihwimo berlaku kurang ajar begitu saja? Meskipun kitab itu palsu, aku harus mengejarnya dan memberi hajaran padanya kata Siang Keanhai. Hem, kau sudah tua akan tetapi masih berkepala batu. Kau hendak menyusulnya ke Tibet? Biar ke neraka sekalipun pasti akan kususul. Mana bisa orang merampas sesuatu dari depan hidungku begitu saja? Kembali Ang Bin Sienkai tertawa. Kau benar-benar orang tua sombong sekali. Pantas muridmu juga memiliki sifat tidak baik itu. Bukan muridku yang sombong, tetapi muridmu yang terlalu bodoh. Eh haha, Ang Bin Sienkai, kenapa kau memilih murid seorang bocah gendeng yang pikirannya miring Siang Keanhai memandang ke arah Kuancu yang diam saja mendengarkan percakapan antara dua orang tokoh besar ini, sama sekali tidak bergerak, hanya hatinya saja terasa panas sekali. Ia tidak berdarah lagi pada bibirnya, karena luka di bibir itu telah rapat kembali. Biarlah dia bodoh, dan biar kau menganggap miring otaknya. Akan tetapi coba saja kau lihat lima tahun lagi. Kukira dua orang muridmu ini tak akan mampu mempermainkannya seperti tadi. Begitukah? Berani kau bertaruh, Ang Bin Sienkai tantang Siang Keanhai. Lima tahun lagi kita adukan mereka, guru yang kalah harus memberi hadiah semacam ilmu pukulan kepada murid yang menang. Setujukah? Berserimu ka Ang Bin Sienkai. Dia tahu bahwa di antara para tokoh besar, Pak Loh Siam Siang Keanhai ini termasuk seorang yang baik hatinya, akan tetapi dia sombong sekali. Jadi bila muridku kalah, aku harus memberi hadiah ilmu pukulan kepada murid-muridmu, sebaliknya kalau muridku menang, kau akan memberi padanya semacam ilmu pukulan tanya Ang Bin Sienkai Lusien kepadanya. Benar, benar begitu. Bukankah adil sekali namanya? Baik. Kelak, lima tahun kemudian, aku akan membawa muridku mencari Musiang Keanhai lalu memberi tanda kepada murid-muridnya. Hayo kita pergi, Hek Ihwimo tak akan jauh dari tempat ini tanpa berpamit dan tanpa menoleh lagi, Siang Keanhai dan kedua muridnya lalu pergi dari dalam hutan itu. Ang Bin Sienkai menoleh kepada Kuancu yang menundukkan mukanya. Suhu, apakah kekalahanku tadi membuat malu nama Suhu tanyanya perlahan? Bukan memalukan aku, melainkanku harap akan dapat membuka kedua matamu bahwa ilmu silat itu bukan tidak perlu sama sekali seperti yang kau kira. Coba kau dahulu tidak membenci ilmu silat, bukankah kau sudah mampu membela diri dan belum tentu begitu mudah dipermainkan orang. Mulai sekarang Kuancu akan belajar ilmu pukulan dengan baik-baik, Suhu. Hem, tidak mudah. Kau mempunyai watak tidak mau menyakiti orang lain. Ini sukar sekali. Apabila kau belum mempunyai kekerasan hati dan ketegaan untuk memukul dan merobohkan orang, bagaimana kau dapat mempelajari ilmu pukulan? Kau harus berlatih ketabahan lebih dulu, baru ilmu pukulan ada gunanya. Hayo kau ikut aku. Ang Bin Sien Kai melompat dan berlari pergi. Kuancu cepat mengejar Suhunya. Sampai malam tiba, Ang Bin Sien Kai masih terus berlari, tanpa berhenti untuk makan, sedikit pun tidak pernah bicara. Diam-diam Kuancu mengerti bahwa gurunya ini marah dan kecewa kepadanya, karena kalau dia pikir-pikir, peristiwa dengan murid-murid Pak Loh Sien Siang Kuan Hai tadi, tentu saja amat memalukan gurunya. Aku harus belajar ilmu silat, aku harus dapat mengalahkan mereka, demikian Kuancu berpikir sambil berlari di belakang Suhunya. Setelah memasuki sebuah hutan besar, hari sudah malam dan Ang Bin Sien Kai berhenti lalu mengasuh di bawah pohon. Kau lihat ini baik-baik kata kakek Jemel itu. Setelah memasang kuda-kuda, dia lalu menggerakkan kedua kakinya. Terdengar suara keras dan tahu-tahu dua batang pohon yang besarnya setubuh orang menjadi tumbang. Semenjak tadi Kuancu memasang mece baik-baik dan dia mencatat di dalam otaknya bagaimana tadi Suhunya menggerakkan kedua tangan, bagaimana menggeser kaki dan Kero memukul ke depan dan kanan-kiri. Nah, kau latih gerakan pukulan Sam Hoan Chiang, pukulan tiga lingkaran, tadi. Teh Ocu sudah melihat suhu. Coba kau tiru gerakan Sam Hoan Chiang. Kuancu memasang kuda-kuda seperti gunya tadi, kemudian sambil mengerjakan otak mengingat bagaimana tadi Suhunya bergerak, dia lalu memukul dengan kedua tangan dan menggeserkan kakinya, kemudian mainkan tiga jurus Sam Hoan Chiang seperti yang dimainkan oleh Ang Bin Sien Kai tadi. Dari sepasang kepalan tangannya yang kecil lantas menyambar angin yang membuat daun-daun pohon kecil bergoyang-goyang. Ang Bin Sien Kai mengangguk sesudah Kuancu menyelesaikan gerakan tadi. Gerakan tanganmu sudah baik, hanya saja tenaga pukulan jangan kau buyarkan. Tenaga dalam pukulan Sam Hoan Chiang harus dikumpulkan, ditujukan kepada bagian tubuh yang lemah dan jalan darah yang penting. Ketika tangan kanan memukul, mulut harus mengeluarkan suara hah dan kalau tangan kiri memukul harus berbunyi hahingat. Sam Hoan Chiang dilakukan tiga jurus, jurus pertama pukulan tangan kanan, jurus kedua pukulan tangan kiri, dan jurus ketiga pukulan kedua tangan dibarengkan, mendorong ke depan, dengan agak jongkok dan tenaga dari pusar disalurkan kepada kedua lengan. Mengertikah? Kuancu mengangguk. Mengerti, Suhu. Coba lagi. Sekarang anggap aku sebagai lawanmu dan lakukan tiga macam pukulan itu terhadap tubuhku. Mulai. Demikianlah, dalam keadaan yang remang-remang di dalam hutan itu, dan dengan perut kosong, Ang Bin Sien Kai mulai melatih muridnya. Kuancu memasang kuda-kuda, lalu mulai menggerakkan dua kakinya, dan melihat Suhunya berdiri di depannya, ia lalu mulai menyerang dengan jurus pertama. Dia menyalurkan seluruh tenaganya di ujung tangan kanannya, menyerang ke arah ulu hati gurunya sambil membentak, hah. Dengan sedikit gerakan saja Ang Bin Sien Kai bisa mengelak dari pukulan muridnya. Kuancu lalu menyusul dengan jurus serangan kedua. Tangan kirinya yang sudah diisi dengan tenaga luakang yang dipindah dari tangan kanan, segera menyambar dengan pukulan dasyat ke arah lambung suhunya dan mulutnya berbunyi, heh. Kembali Ang Bin Sien Kai mengelak lagi, lalu kakek jembel ini sengaja berdiri tegak untuk menanti datangnya pukulan ketiga dari muridnya. Kuancu lantas menyerangnya dengan jurus ketiga dari ilmu Sem Hoan Chiang. Sekarang anak ini memukul dengan dua tangan, mengerahkan tenaga dan mendorong ke arah tubuh suhunya bagian bawah. Kali ini Ang Bin Sien Kai tidak mengelak, namun mengulur kedua tangan pula menyambut dorongan muridnya. Dua pasang tangan bertemu dan Kuancu terlempar ke belakang, bergulingan sampai beberapa kaki jauhnya. Dia menjadi agak nanar, akan tetapi cepat bangkit kembali dan menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Mohon suhu memberi petunjuk tentang bagian yang salah dari gerakan teocu, katanya, kakimu yang salah, jika tidak masa kau akan jatuh berguling-guling? Kau menghabiskan seluruh tenagamu pada lengan, sama sekali tidak mempedulikan kedudukan kaki. Kalau kau bertemu dengan lawan yang tenaganya kecil, itu masih tidak mengapa. Akan tetapi kalau kau menyerang orang yang tenaganya lebih besar, tentu kedua kakimu tidak kuasa menahan pertemuan tenaga dan kau akan terpelanting seperti tadi. Lupakah kau kenapa aku selama ini hanya mengajarmu dengan gerakan kaki dan pemasangan kuda-kuda? Karena pokok dasar ilmu silat terletak pada keteguhan pemasangan kuda-kuda, seperti bangunan berdasar pada tiang-tiang yang kuat. Nah, berlatihlah lagi, dan kini perhatikan gerakan kaki, aku hanya akan memberi contoh sekali lagi. Ang Bin Sien Kai kembali melakukan gerakan semho anciang. Kuan Chu memperhatikan dengan mati yang tak pernah berkedip. Setelah kakek jembel ini melakukan gerakannya, kembali dua batang tohon besar menjadi tumbang. Kuan Chu merasakan gumbukan main. Dan setelah memberi contoh untuk kedua kalinya, Ang Bin Sien Kai lalu duduk menyandar di pohon dan sebentar saja dia sudah tidur pulas. Sudah dua malam kakek ini tidak makan, namun dia dapat tidur begitu mudah, sungguh membuktikan adatnya aneh. Akan tetapi, Kuan Chu lebih aneh lagi. Kekerasan hatinya serta ketekunan hatinya boleh dipuji. Sebenarnya dia merasa sangat lapar, akan tetapi pelajaran baru ini membuat dia lupa akan keperihan perutnya. Dia terus berlatih ilmu pukulan semho anciang. Ia ulangi dan ulangi lagi dan mempergunakan batang pohon sebagai lawan. Makin lama tenaganya bukan makin lemah, bahkan karena menghadapi kekuatan pohon, dia makin dapat mengatur tenaganya sedemikain rupa sehingga lambat laun dapatlah dia mengerahkan tenaga sampai pada titik yang tepat. Bila tadinya pukulannya pada pohon membuat kulit kepalan tangannya merah-merah sampai akhirnya lecet-lecet, menjelang fajar, dia telah dapat memukul pohon itu sampai menjadi doyong. Ketika Ang Bin Sien Kai pada keesokan harinya membuka matanya, kakek ini amat girang dan kagum melihat muridnya masih berlatih diri dan melihat betapa gerakan Kuancu kini tidak kaku lagi. Cukup! Jangan menghabiskan tenagamu serunya. Kuancu berhenti bersilat. Barulah dia merasa letih bukan main sehingga untuk berdiri saja kedua kakinya gemetar dan terpaksa dia menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Akan tetapi kepalanya yang gundul dan mukanya yang berkilau karena peluh itu berseri-seri ketika suhunya memujinya. Bagus, Kuancu, kau telah maju banyak sekali. Masih jauh, suhu. Tanpa menyentuh pohon suhu sudah bisa merobohkan pohon-pohon dalam jarak lima kaki lebih. Sedangkan Keacu, sampai rusak kulit tangan, tetap saja tidak dapat merobohkan sebatang pohon juga. Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak. Bocah bodoh! Kau lihat pohon ini, bukankah biarpun luarnya lecet kulitnya, akan tetapi dalamnya telah menderita pukulanmu yang bertubi-tubi itu? Kau lihat. Setelah berkata demikian, kakek ini lalu mendorong pohon tadi dan sambil mengeluarkan suara keras, pohon itu tumbang. Ternyata bahwa di bagian dalamnya telah banyak yang lemuk menjadi bubuk seperti dimakan kutu. Kuan Chu lantas meleletkan lidahnya melihat kehebatan akibat pukulan-pukulannya yang telah membuat tangan-tangannya lecet-lecet malam tadi. Harus kau ketahui bahwa ilmu pukulan Sam Hoan Chiang, pukulan tiga lingkaran, mesti mengandalkan tenaga luakang. Jika malam tadi kau memukul dengan tenaga luakang dan mengandalkan kekerasan kulit tangan, kulitmu tak akan lecet sedang pohon ini pun hanya akan rusak luarnya saja. Akan tetapi karena kau menggunakan tengah luakang, kulit tanganmu yang tak terjaga oleh tenaga luakang menjadi rusak, sebaliknya pohon ini terluka pada bagian dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan tenaga luakang tidak boleh dilakukan secara membabi buta, harus sekali pukul dengan tepat seperti contoh ini. Lihat, Ang Bin Sienkai lalu melakukan pukulan jurus kedua dari Sam Hoan Chiang dengan tangan kirinya, diarahkan pada pohon yang terpisah beberapa kaki dari tempat dia berdiri dan krak pohon itu roboh. Kuan Chu menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas petunjuk yang amat berharga dari suhu. Bangunlah, kata Ang Bin Sienkai sambil tertawa. Kau seperti anak kecil yang mendapat permainan baru. Ketahuilah, ilmu pukulan Sam Hoan Chiang ini hanya merupakan pukulan pertama saja, dan kalau sudah mempelajari semua ilmu-ilmu silat dari aku, maka pukulan Sam Hoan Chiang ini belum ada seper seratusnya. Apa artinya mempunyai ilmu menyerang jika tidak dapat mempertahankan diri? Di dalam ilmu silat, kepandayan harus dibagi dua. Mempertahankan diri dan menyerang, dan seorang ahli silat yang baik, mengisi dirinya dengan 60 bagian ilmu menjaga diri dan hanya 40 bagian ilmu untuk menyerang lawan. Dalam setiap gerakan menjaga diri tersembunyi gerakan menyerang, sebaliknya kalau kau menyerang, berarti kau membuka kesempatan bagi lawan untuk membobolkan pertahananmu. Maka berlatihlah yang giat, karena ilmu silat bukanlah ilmu yang semudah orang kira. Demikianlah, Ang Bin Sien Kai mulai membuka rahasia ilmu silat kepada muridnya dan semua kata-kata suhunya itu masuk ke dalam kepala yang gundul itu. Apakah kau tidak merasa lapar? Tiba-tiba Ang Bin Sien Kai bertanya. Mendengar ini, perut Kuancu berkeruyuk, mendahului mulutnya menjawab pertanyaan suhunya. Merahlah wajah Kuancu dan mengharap mudah-mudahan suara perutnya itu tak terdengar oleh suhunya. Akan tetapi Ang Bin Sien Kai mempunyai pendengaran yang amat tajam. Jangankan suara perut berkeruyuk, biar sehelai daun yang jatuh ke tanah saja dia akan mendengarnya. Maka tertawalah kakek itu. Setelah latihan yang menggunakan banyak tenaga luekang, tiada daging yang lebih baik melebih daging ular besar. Hayo kita mencari daging ular. Di hutan depan banyak ular-ular besar kakek ini lalu berlari ke hutan yang nampak kehijau-hijauan, dan Kuancu cepat menyusul gurunya. Ang Bin Sien Kai memasuki sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar sekali sehingga Kuancu yang berjalan di belakang gurunya itu merasa betapa dirinya sangat kecil tak berarti di bawah pohon-pohon raksasa itu. Ketika mereka sudah tiba di tengah hutan, Ang Bin Sien Kai menunjuk ke depan dan berkata, Nah, itu dia calon daging untuk perut kita. Kau tangkaplah yang paling gemuk setelah berkata demikian. Ang Bin Sien Kai lalu duduk bersandar pada sebatang pohon. Kuancu berdiri terpaku untuk beberapa lama. Di tempat itu, dia melihat beberapa ekor ular yang amat besar. Yang paling kecil saja ukuran perutnya sama dengan pahanya dan panjangnya sekitar tujuh atau delapan kaki. Tubuh ular itu berwarna kekuning-kuningan, lidahnya panjang warna merah, demikian pula matanya, Adapun mulutnya lebar sekali. Berdebar juga hati Kuancu saking ngerinya sungguh pun dia tidak merasa takut sama sekali. Untuk menangkap yang paling kecil saja, agaknya sangat sukar dan mengerikan, Apalagi suhunya minta dia menangkap yang paling gemuk, yang berarti ular yang paling besar. Akan tetapi Kuancu tidak merasa jari. Apalagi ada guhunya di situ, apakah yang perlu ditakutkan lagi? Sebagian besar ular-ular itu membelitkan tubuhnya pada cabang-cabang pohon, Dengan kepala bergantung, atau kepala mereka tersembunyi dalam lilitan tubuh. Pada waktu Kuancu mencari-cari dengan matanya untuk memilih, Dia melihat seekor di antara ular-ular itu yang melingkar di bawah pohon. Ular ini besar sekali lagi amat gemuk. Agaknya lebih mudah menangkap yang melingkar di bawah ini karena dia sedang tidur, Sedikit pun tidak bergerak, seakan-akan ular mati yang tidak bernapas sama sekali. Suhu, Te'cu akan menangkap yang itu katanya sambil menunjuk ke arah ular terbesar yang melingkar di bawah pohon. Bagus, kau tangkaplah, hitung-hitung latihan bagimu. Jangan takut, ular itu tak terbisa. Makin besar, semakin tidak berbahaya. Hanya dia kuat sekali, dan kalau sampai tergigit, Sukar untuk melepaskan diri dari gigi-giginya yang doyong ke sebelah dalam itu, Berkata Ang Bin Sienkai dengan suara tenang. Suara suhunya ini mendatangkan semangat dan keberanian dalam hati Kuancu, Maka anak ini dengan hati-hati lalu mendekati ular besar itu. Biarpun tadinya kelihatan seperti mati atau tidur, Namun ketika Kuancu sudah sangat dekat, ular itu mulai hidup. Ia mengangkat kepalanya dan sepasang matanya yang merah itu ditujukan kepada Kuancu. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara mendesis. Mengerbulah uap putih dari mulutnya yang terbuka lebar-lebar. Kini kelihatan betapa lebar mulutnya dan betapa mengerikan gigi-gigi yang runcing dan doyong ke dalam itu. Lidahnya yang panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak keluar masuk cepat sekali. Kuancu tidak mau membuang waktu lagi. Melihat ular itu sudah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Dia segera melangkah maju dan melakukan serangan dengan ilmu pukulan Sam Hoan Chiang, Karena untuk bertindak dengan ilmu silat lain dia masih belum bisa. Ia melakukan jurus kedua, yakni tangan kiri bergerak maju, hanya mengubah sedikit. Kalau biasanya gerakan ini dilakukan dengan tangan terkepal untuk memukul, Dia membuka jari tangannya dan kini menggunakan tangan kirinya untuk menerkam leher ular. Ular itu gesit sekali. Melihat tangan bocah gundul ini bergerak ke arah leher, dia cepat mengelap ke kiri. Namun Kuancu adalah anak yang amat cerdik. Walaupun dia baru mempelajari Sam Hoan Chiang, Akan tetapi kecerdikannya membuat dia dapat memecah gerakan-gerakan ini sehingga jurus kedua yang dia pergunakan tadi sebenarnya adalah semacam pancingan belaka. Dia tidak melanjutkan serangan, bahkan segera menarik kembali serangannya dan kini disusul cepat dengan jurus ketiga, yakni kedua tangannya maju berbareng dan tubuhnya agak berjongkok. Dan gerakan ini berhasil. Ia berhasil menangkap leher ular itu dengan kedua tangannya dan mencekiknya sekuat tenaganya. Ular itu marah bukan main. Beberapa kali ia menggerakkan kepala dan menggoyangkan lehernya, meronta-ronta untuk melepaskan dirinya. Akan tetapi Kuancu mencengkeram semakin keras karena merasa betapa ular itu licin sekali. Tiba-tiba ular itu berganti siasat dan seluruh tubuhnya bergerak, terus melilit tubuh Kuancu dengan ekornya. Sebentar saja tubuh bocah gundul ini sudah dililit sedemikian rupa sehingga dari paha sampai dada tidak kelihatan lagi. Kuancu terkejut sekali dan sedapat mungkin dia mempertahankan kedua kakinya. Akan tetapi aneh sekali, tenaga ular itu makin lama semakin hebat dan lilitannya makin lama makin erat. Ketika ular itu menggoyang-goyang tubuhnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama dan tergulinglah Kuancu. Betapapun juga, dia masih dapat mengatur jatuhnya dan dia hanya jatuh duduk dengan tubuh masih di belit-belit ular yang licin, dingin dan kuat. Ia memperkuat cekikannya, mengerahkan seluruh tenaga yang disalurkan kepada lengan tangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Kuancu merasa betapa perut dan dadanya terhimpit keras sekali sehingga dia sukar untuk bernapas. Dengan menekan napas ke arah perut, dia membuat perut dan dadanya mengembung dan sanggup menahan himpitan ular, akan tetapi oleh karena itu, tenaga pada kedua lengannya berkurang. Sementara itu, ular tadi menjadi makin penasaran dan marah. Biasanya, kalau ia sudah mengerahkan tenaga dalam lilitannya, seekor kijang pun akan remuk-remuk tulangnya. Mengapa bocah gundul ini dari perut dan dadanya keluar hawa panas sekali? Apalagi, cekikan pada lehernya itu pun mendatangkan rasa sakit. Sambil mendesis hebat, ular itu membuka lebar-lebar mulutnya yang bergerak di depan muka Kuancu dan bergerak hendak menggigit kepala gundul itu. Kalau gigitannya ini berhasil, agaknya kepala Kuancu yang gundul itu akan masuk ke dalam mulutnya. Kuancu terkejut dan menahan dengan kedua tangannya, akan tetapi tiba-tiba dia merasa kepalanya yang gundul itu gatal-gatal. Dia mengerti bahwa ini tentulah akibat daripada semburan uap yang keluar dari mulut ular itu. Tadi ketika ular itu menyemburkan uap putih yang mengarah ke mukanya, dia menundukkan kepala untuk melindungi mukanya, maka kepalanya yang gundul itulah yang terkena uap putih dan kini gatal-gatal. Rasa gatalnya tidak tertahankan lagi, maka terpaksa dia melepaskan tangan kanan yang mencekik leher ular untuk digunakan menggaru kepala gundulnya yang gatal setengah mati itu. Ular tadi setelah kini merasa bahwa yang mencekik lehernya hanya satu tangan saja, cepat memerontak sehingga cekikan tangan kiri Kuancu terlepas. Ular itu segera menggerakkan lehernya dan dengan kecepatan luar biasa sekali mulutnya yang lebar itu menyerang kepala Kuancu. Akan tetapi Kuancu tidak berkurang waspada. Bocah gundul ini cepat mengelap ke kiri sehingga mulut itu hanya meluncur lewat di samping pelingah kanannya. Cepat Kuancu menggerakkan kedua tangan mencekik lagi dan kembali terjadi pergulatan mati-matian. Kuancu mencekik sekuatnya, adapun ular itu melilit perut serta dada Kuancu sambil merontak-rontak hendak melepaskan diri dari cekikan. Jari-jari tangan Kuancu tidak cukup panjang untuk mencengkeram leher ular yang besarnya seperti betis kakinya sendiri itu, maka beberapa kali terpaksa dia melepaskan cekikannya dari kulit leher yang amat licin itu dan beberapa kali pula ular itu menyerang kepalanya yang dapat dihindarkan dengan melakukan-elakan cepat. Tak dapat terus-terusan begini, pikir Kuancu. Dadanya terasa sesak dan tenaga kedua tangannya makin lama makin lemah. Ia memutar otak di dalam kepalanya yang gundul itu, mencari-cari akal. Akhirnya dia mendapat akal.